Agar kota kita ini terhindar dari segala macam bencana. Jadi karena itu, ayo mari kita banyak anak-anak muda di sini. Ayo, kita jangan lupa kepada sejarah. Asal dari dulu kita diciptakan Tuhan, memang berbeda-beda. Bukan tanpa sengaja Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Dengan sengaja supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Apa susahnya untuk Tuhan kita membuat semua diciptakan sama. Tapi Tuhan tidak lakukan. Karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang bijak. Menghormati orang lain yang berbeda. Bapak-Ibu sekalian, kenapa ini harus saya sampaikan sekali lagi. Jangan sampai kota palawan kita, yang kita cintai ini, yang merupakan simbol dari perjuangan, hanya ada satu kota palawan di Indonesia, yaitu di Surabaya. Jangan sampai tercapit-capit. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, di mana-mana banyak musibah. Bukan hanya di Indonesia. Di belahan bumi, di sana. Karena itu, mari sekali lagi kita tundukkan kepala kepada Tuhan yang mahu kuasa memohon. Agar kota kita ini terhindar dari segala macam bencana. Baik bencana yang dibuat oleh manusia maupun tidak. Ada bencana yang dibuat oleh manusia. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kenapa kemudian saya mengundang Bapak-Ibu sekalian, terus matemannya kok betul. Saya tidak ingin kota ini terjadi apapun, terutama terhadap warga Surabaya. Karena itu, saya mohon maaf kalau acaranya sedikit saya rubah, yaitu doa bersama. saya yakin beliau-beliau para pahlawan yang telah gugur, beliau akan juga melihat bahwa apa yang saya pikirkan ini, insya Allah beliau-beliau akan memahami apa yang saya rumungkan dengan saya pikirkan. Tidak mudah untuk saya memutuskan ini. Kok Burisma membuat yang berbeda pasti pertanyaannya seperti itu. jadi inilah Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, awalnya malah tempatnya berbeda-beda, karena tidak cukup rumah dinas, akhirnya saya putuskan, oh ya tempatnya berbeda, tetapi kemudian setelah, kenapa tidak menutup di sini, itu ternyata cukup, ya sudah kita jadi satu di sini. Saya pikir ini yang terbaik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati banyak capaian yang sudah dilalui Kota Surabaya. Banyak capaian yang sudah dilalui. Penghargaan nasional maupun internasional bisa kita raih. Bukan hanya satu tahun Burisma dapat sampai ruangan saya, tidak cukup untuk masang penghargaan. Satu tahun bisa 30 sampai 40 penghargaan yang bisa dicapai oleh Kota Surabaya. Itu semua adalah kerja bersama, kerja keras. Bukan hanya dilakukan kalau Risma tidak bisa apa-apa. Saya selalu sampaikan dimanapun saya mendapat penghargaan, selalu saya sampaikan bahwa ini adalah kerja keras warga Kota Surabaya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian mari kita teruskan, kita lanjutkan. Surabaya yang sudah damai, Surabaya yang sudah nyaman, Surabaya yang sudah aman, untuk terus kita lanjutkan untuk lebih baik dan untuk masa depan anak-anak kita kelak. Mereka tidak akan bisa tumbuh dalam situasi yang kacau. Mereka tidak akan bisa tumbuh dengan baik dalam situasi yang tidak tenang. Bapak-Ibu sekalian kita tahu bahwa tahun depan adalah era perdagangan bebas yang harus dihadapi oleh anak-anak kita. Mereka akan berhadapan perang sesungguhnya untuk melawan kemiskinan dan kebodohan yang harus berhadapan dengan sumber daya manusia seluruh dunia. Karena itu kalau kita tidak bersiapkan dengan baik maka mereka akan jadi penonton di kota atau negara kita. Karena itu ruang yang dibutuhkan oleh mereka adalah ruang yang tenang, ruang yang nyaman, ruang yang memberikan mereka spirit untuk mereka bisa berhasil dan sukses. karena godaan luar itu sungguh luar biasa. Mulai narkoba, pergaulan bebas, kenakangan remaja, banyak sekali. Karena itu saya berharap mari kita jaga semua mereka. Bapak-Ibu sekalian, karena kalau mereka tidak bisa melanjutkan perjuangan ini akan sia-sialah pengorbanan para pelawan itu. Itu Bapak-Ibu sekalian sekali lagi agak berat memang untuk saya. Makanya sampai kemarin saya agak sakit itu karena saya sudah tidak ngitung lagi. Saya tidak boleh istilahat karena waktu saya tinggal sedikit. saya tinggal berapa tahun, enggak sampai dua tahun Bapak-Ibu sekalian, tapi saya harus mengantarkan anak-anak ini, anak-anak Surabaya, mereka bisa memenangkan pertempuran yang sesungguhnya yaitu melawan kemiskinan dan kebedohan. Karena itu makanya saya sempat kolab, tapi dicek penyakit apa Tiba kekeselan yaudah ditidurkan katanya dokternya. Benila rendah. Kenapa Bapak-Ibu sekalian, saya memang benar di beberapa hari kemarin saya tidak pernah merasa pernah capek. Saya jam satu malam saya masih bekerja, pagi saya mulai jam setengah lima saya sudah mulai bekerja. Kenapa? karena saya ingin melihat anak-anak Surabaya mereka bisa memegang tampuk kendali ini dari para pejuang untuk dilanjutkan supaya mereka bisa mengibarkan bendera merah putih bukan hanya di Indonesia anak-anak Surabaya ini tapi juga di seluruh dunia. Apa itu mungkin Bapak-Ibu sekalian? banyak anak Surabaya sekarang yang sudah berprestasi tapi saya ingin semuanya mereka berprestasi karena itulah menjadi berat Burisma apa mungkin saya percaya kalau saya berusaha dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan akan mengabulkan semua permohonan saya terima kasih Terima kasih.